PASANGAN SUAMI ISTRI Pasangan suami istri di kota Probolinggo, Jawa Timur membeli sepeda motor untuk anaknya memakai uang koin. Tidak tanggung-tanggung, berat uang koin pecahan seribu rupiah ini mencapai 36 kilogram. Bahkan untuk menghitung uangnya dibutuhkan waktu hingga 3 jam. Dengan telaten, petugas dealer motor di jalan Soekarno-Hatta, kota Probolinggo, Jawa Timur, menghitung ribuan uang pecahan seribu rupiah yang dibawa oleh pelanggan untuk membeli motor metik model keluaran terbaru. Setelah dihitung selama 3 jam, akhirnya diketahui uang yang terkumpul sejumlah 20.700.000 rupiah. Pegawai dealer motor pun mengaku awalnya kaget melihat kastamernya membeli motor dengan uang koin pecahan seribu rupiah. Pasangan suami istri Samak dan Suwati, warga Kelurahan Jerebeng Kidul, Kecamatan Wono Asih, Kota Probolinggo, membelikan motor untuk sang anak dari menyisikan uang hasil berjualan di depan rumahnya. Memangnya sudah berapalah masih nabungnya? 5 tahun. Itu dari apa buang? Dari kerja? Peracangan. Ini peracangannya. Oh, nabung. Senang nggak bisa akhirnya dapat nabung? Alhamdulillah senang sekali. Ibu, ini rencananya dibuat untuk siapa ini? Anak, mau sekolah ke kota. Raut bahagia pun terpancar saat Pak Sutri dan keluarganya melihat motor yang dibelinya datang. Meskipun uang receh terkadang dianggap kurang bernilai bagi sebagian orang, kegigihan dan ketelatenan menabung yang dilakukan Pak Sutri ini untuk mencapai impian patut ditiru. Tim Liputan CNN Indonesia